Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video ini akan membahas tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari Yang mana materi ini dipelajari oleh siswa kelas 8 Dan pada bagian ini, bagian materi ini adalah untuk yang ke-6 Yaitu getaran pada pegas Kalau pada bagian 5, video bagian yang ke-5 itu getaran pada bandul Nah sekarang, bagian yang berikutnya ini adalah getaran pada pegas Getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik setimbang atau kestimbangan Atau gerakan bolak-balik secara periodik yang di sekitar setimbang atau kestimbangan Materi ini, teori ini ya Ini sudah dibahas pada Gerakan bolak-balik atau getaran pada bandul Pada pegas itu juga sama Nah, di gerakan bolak-balik itu ada yang namanya Besaran yang harus diamati dan bisa dihitung Yaitu amplitude, period, dan frekuensi Ya, jadi dalam suatu getaran pegas Itu juga ada yang bisa dihitung dan diamati Ya, amplitude, period, dan frekuensi Sama dengan getaran yang ada pada bandulan Nah, apa itu yang dimaksud dengan amplitude Adalah simpangan terbesar yang ditempuh Saat benda ketika bergetar dari titik kestimbangan Atau simpangan terjauh Kalau period adalah waktu yang diperlukan dalam satu getaran Diberi lambang T besar Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelembang yang terjadi Tiap sekon Lambangnya F kecil Satuannya H Jadi, dulu sudah dibahas pada bandul Nah, sekarang pada pegas Nah, bagaimana getaran pada pegas? Oke, yang berikutnya Ini adalah gambar sebuah pegas yang di mana ada diberi bandul Jadi, saat sebuah pegas ditarik ke bawah Itu akan memantul ke atas Karena pasifat pegas itu kan elastis Nah, sebuah pegas apabila ditarik Ya, diberi bandul kemudian ditarik Ditarik ke bawah Maka akan terjadi gerakan seperti animasi di sini Kalau kita transfer dalam bentuk gambar Itu bisa diidentifikasi seperti ini Nah, ya Jadi, awal mulanya pada titik A Titik A ini dikatakan bahwa Pegas dalam posisi timbang Kemudian ditarik ke bawah Menuju ke B Maka akan bergerak menuju ke C Melalui titik A Kemudian akan kembali lagi ke titik A Jadi, kalau dibuat Getaran pegas itu dimulai dari titik A Kemudian ke B Kemudian ke A Kemudian ke C Jadi, menuju ke Dari A ke B Itu kan akan menuju ke C Itu melalui posisi timbang yaitu A Nah, nanti akan menuju ke A lagi lah ini Namanya Getaran Dalam jumlah satu getaran Yang mana Untuk A ke B itu seperempat Seperempat getaran ya B ke A itu seperempat getaran Kemudian A ke C seperempat getaran Dan C ke A seperempat getaran Nah, semuanya kalau dijumlahkan satu getaran Nah, mana amplitude-nya Amplitude-nya atau simpangan yang terjauh Itu adalah A ke B Itu ya Jelas ya, anak-anak Oke Kalau begitu Besaran getaran Pada Untuk Pegas Itu punya rumus Banyaknya getaran yang terjadi Tiap sekon atau detik Itu punya rumus adalah F sama dengan N per T Dimana N Adalah Jumlah getaran T adalah waktunya F sendiri frekuensi ya Jadi frekuensi adalah getaran setiap sekon Jadi getaran Per detik Jadi kalau dibuat secara matematis F sama dengan N per T Sama dengan seperti pada bandul Baik, kita coba latihan soal Pada suatu pegas Bergantung sebuah beban yang bergetar 50 kali Dalam waktu 10 sekon Jadi 50 kali Per 10 sekon Berapa Besar frekuensinya Oke Diketahui Jumlah getaran 50 getaran Dalam waktu 10 sekon Nah, frekuensinya berapa Ingat Rumusnya F sama dengan N per T Tinggal masukkan aja Ya N nya 50 getaran Per T nya 10 sekon Jadi ketemu Berapa 50 dibagi 10 5 5 5 5 Getaran per sekon Berarti 5 Oke Yang berikutnya adalah Periode Dimana periode Adalah Waktu yang diperlukan Dalam satu getaran Jadi Waktu Per N Ya T Adalah Waktunya N jumlah getaran Periode Sama dengan T Per N Nah Punya rumus sama Dengan Frekuensi Ya Kebalikannya Kalau frekuensi F sama dengan N per T Sedangkan Periode T per N Nah Ini Kenapa Bisa Periode Satu per F Sebaliknya F satu per T Nah Ini ya Saya Buktikan Mengapa Periode Sama dengan Satu per F Kita ambil F nya F nya kan Satu per Ya Jadi T sama dengan Satu per F Nah F nya kita ambil Masukkan dari rumus N per T Nah T nya secara matematis Bisa diangkat ke atas T kali satu kan jadi T Nah jadi ketemu Satu per F F T N per T nya sendiri Adalah Apa F Itu ya Jadi T Per F Atau Satu per Saya ulang Bahwa satu per F F nya sendiri adalah N per T Ya kan Nah kalau T nya ke atas Berarti T per N Nah ini T per N kan ini Jadi Sama saja dengan T sama dengan Satu per F Demikian juga F satu per T T nya kita ambil Ya T nya kita ambil Masukkan T per N Nah Berarti N per T kecil Nah itu adalah F Sama dengan Satu per T Sama saja Ya nilainya sama Jadi frekuasi punya Rumus satu per T Dan N per T Sedang T besar ya F Satu per T Atau satu per Periode Juga F sama dengan N per Waktu T besar T besar Atau periode Juga sama Mempunyai rumus T per N Atau Satu per F Satu per Frekuensi Kita coba Latihan soal Contoh soal Frekuensi suatu getaran Ada Lima Hose Ditanya Tentukan Periode Getaran Dan tentukan Banyaknya getaran Selama Sepuluh sekon Diketahui ya F nya Lima Hose Waktunya Sepuluh sekon Ditanya Periode itu Simbolnya T besar Banyaknya getaran Adalah N kecil Oke Kita masukkan Aja Disitu Ada F Berarti Kita ambil Rumus Satu per F Nah Satu Per Lima Hose Jadi Berapa 0,2 Sekon Matematikanya Dimainkan Ya Satu Dibagi Lima 0,2 Sekon Sekarang N nya Bisa kita Ambil Dari F Sama Dengan N Per T Bisa Juga Kita Ambil Dari T Sama Dengan T Per N Misalkan Kita Ambil Dari F Sama Dengan N Per T Per Kalian Silang Jadi N Bisa Dicari Sama Dengan F Kali T Atau N Bisa Dicari Sama Dengan T Besar Kali T Atau Periode Kali T Kali Waktu Kita Ambil Salah Satu N Sama Dengan F Kali T F 5 5 10 Sekon Jadi Ketemu 50 Getaran Ambil Satu Soal Lagi Sebuah Pegas Bergantung Diperlakukan Seperti Gambar Jadi Gambar Yang Pertama Adalah Gambar Satu Ini Dalam Beban Dalam Titik Setimbang Jadi Belum Bergerak Saat Ditarik Kebawah Seperti Gambar Yang Nomor Dua Kemudian Untuk Menuju Ke Gambar Tiga Kan Melalui Nomor Satu Ini Melalui Nomor Satu Menuju Ke Nomor Tiga Untuk Gambar C Jika Bandul Bergerak Dari Titik Satu Titik Dua Ketitik Tiga Disini Sudah Pasti Melalui Dua Ketiga Melalui Satu Ya Anda Dalam Waktu Satu Komadua Sekon Maka Periode Getaran Bandul Adalah Periode Adalah Simbolnya Rumusnya Adalah T Besar Sama Dengan T Kecil Per N Berarti Kamu Waktu Sudah Ada Satu Komadua Sekon Nah Waktunya Jumlah Getarannya Berapa Kalau Bandul Itu Bergerak Dari Satu Kedua Ini Seperempat Getaran Untuk Menuju Ke Nomor Tiga Itu Melewati Nomor Satu Dulu Gambar Satu Ini Ya Maaf Ini Satu Ini Posisi Satu Ini Dua Kesatu Seperempat Getaran Ya Kan Ya Melewati Ini Lurus Berarti Disini Seperempat Getaran Ini Seperempat Getaran Kemudian Dari Titik Setimbang Ya Melalui Titik Setimbang Menuju Ke Yang Nomor Tiga Jadi Saya Ulang Dari Nomor Satu Ditarik Nomor Dua Nomor Dua Pegas Elastis Akan Menuju Ke Nomor Tiga Tapi Melalui Titik Setimbang Berarti Nomor Satu Lagi Nomor Satu Lagi Jadi Dari Satu Kedua Seperempat Dua Kesatu Seperempat Baru Yang ketiga Seperempat Berarti Seperempat Ada Tiga Jadi Tiga Per Empat Waktunya Tiga Per Empat Nah Jadi T Nya Satu Komad Dua Per Tiga Per Empat Ya Atau 1,2 Per 0,75 Ketemu Berapa Sudah Pasti 1,6 Sekon Bisa Kalian Cek Dihitung Jadi Satu T Nya 1,2 Per Tiga Per Empat Getarannya Kan Berarti Tiga Per Empat Getaran Sama Dengan 0,75 Getaran Berarti 1,2 Sekon Per 0,75 Getaran Ketemu 1,6 Sekon Oke Itu Tentang Getaran Pada Pegas Semoga Bermanfaat Menambah Kalian Termotivasi Untuk Belajar IPA Khususnya Fisika Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai K "'Tain' Sampai K' Sampai